Halo Football Mania, kembali lagi di N-Spot Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan Inter Milan siap aduk wad dengan Madrid dan MU untuk Boyang Eriksen Inter Milan dikabarkan sangat ingin mendatangkan Christian Eriksen Dan siap aduk wad dengan Manchester United dan Real Madrid untuk memboyangnya dari Tottenham Kini ada kabar bahwa Eriksen bisa angkat kaki dari Tottenham pada pursa transfer Januari 2020 ini Sebab Spurs tentu tak ingin kehilangan servisnya secara gratis Manchester United dan Real Madrid dikabarkan masih meminati pemain asal Denmark tersebut Namun kabar terbaru mengklaim bahwa Inter Milan bakal terjun meramaikan perburuan tanda tangan Eriksen Eriksen kabarnya dijadikan salah satu bidikan utama pelatih Inter Antonio Conte Kabarnya sang pemain bisa dibeli dengan harga sekitar 20 juta euro pada Januari ini Namun perekrutan ini bisa saja batal jika Inter bisa mendapatkan Arturo Vidal lebih dahulu dari Barcelona Aubameyang tak ingin tinggalkan Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang sedang santer dikabarkan akan meninggalkan Arsenal di musim dingin Bomber Arsenal itu menegaskan komitmennya Striker berusia 30 tahun itu tinggal memiliki sisa kontrak selama 1 setahat tahun di Emirates Menurut rumor yang berembus Aubameyang enggan memperpanjang kontraknya Karena Arsenal menghadapi tantangan besar untuk lolos ke Liga Champion musim depan Media-media Inggris melaporkan Aubameyang sedang mempertimbangkan untuk mencari klub baru di Januari Sekalipun karirnya di Arsenal cukup moncat Setelah mengemas 15 kul dalam 25 penampilan di seluruh kompetisi Media-media Inggris memang banyak omong Untuk sekarang aku disini Aku disini 100% Kata Aubameyang kepada RMC Sport Leon optimis bisa datangkan Mariano Dias dari Real Madrid Klub Raksasa Perancis Olympique Leon mulai optimis Bahwa mereka bisa mendatangkan striker Real Madrid Mariano Dias dengan status sebagai pemain pinjaman Pada pusat transfer musim dingin Januari 2020 Leon tertarik mendatangkan Mariano sebagai penghanti sementara untuk striker andalan mereka Memphis Depay Yang tengah menderita cedera ICL dan dipastikan absen hingga akhir musim mendatang Leon bukanlah klub yang asing untuk Mariano Karena dia pernah memperkuat klub tersebut pada periodo 2017-2018 Sebelum akhirnya Los Blancos memulangkannya ke Real Madrid pada tahun 2018 Namun sayangnya di Madrid ia gagal bersaing dengan para pemain lainnya Situasi itulah yang membuat Mariano ingin meninggalkan Real Madrid pada pusat transfer musim dingin 2020 Soal Rabiot, Duventus terbuka kepada Arsenal Duventus mulai terbuka untuk menjual Adrian Rabiot jika Arsenal bersedia untuk mengajukan penawaran Selilai 30 juta euro Manager Anjar The Gunners, Mikel Arteta telah menjadikan Rabiot sebagai prioritas pada pusat transfer bulan Januari ini Karena meyakini bahwa dia bisa menjadi sosok yang penting untuk lini tengah dalam tim asuhannya Il Bianconeri pada awalnya bersikeras untuk mempertahankan sang gelandang berusia 24 tahun itu Dan menolak segala pendekatan dari Arsenal Karena Rabiot sendiri memang baru didatangkan dari pusat transfer musim panas lalu Kini Sport Mediaset mengklaim bahwa Performa inkonsisten Rabiot di Juventus membuat klub raksasa Turin tersebut Menimbang ulang situasinya pada pusat transfer musim dingin ini Selvia temani Milan buru gelandang dinamis PSG Selvia digabarkan telah menemani AC Milan Dalam perburuan gelandang dinamis Paris Saint-Germain, Julian Draxler Pada jendela transfer Januari ini Milan news belakangan ini mengabarkan bahwa PSG cukup serius Dengan rencana mereka membacak Lucas Pacueta dari Rossoneri Dan Leonardo terus menekan mantan klubnya agar bersedia melakukan transaksi tersebut Dengan menawarkan barter yang melibatkan dua pemain dengan nilai sepadan Dengan Draxler tampaknya menjadi kandidat utama Menurut kabar terbaru dari outlet Spanyol Estadio Deportivo Selvia saat ini juga tertarik memenang gelandang 26 tahun itu Yang hanya bermain dengan 8 pertandingan di semua kompetisi bersama raksasa likuan musim ini Napoli dan Ajax siap berburu servis Pertongen Napoli dan Ajax dikabarkan siap berburu servis defender Jan Pertongen Dan merayu Tottenham supaya bersedia menjual sang Pekanan Sebelum kehilangan servisnya dengan gratis di musim panas nanti Kontrak pemain 32 tahun tersebut akan habis di musim panas nanti Dan mulai Januari kemarin ia bisa membahas prakontrak dengan klub di luar Inggris Untuk musim depan, menurut kabar yang dilansir di telegraph Napoli telah bersiap memboyongnya ke Italia di bursa transfer Januari ini Setelah gagal melakukannya di musim panas lalu Namun Il Partenope tidak sendirian karena Ajax Juga berminat untuk merekrut kembali Pertongen 7 tahun setelah menjualnya ke Spurs Mourinho sendiri telah bersiap mencari defender baru Sebagai antisipasi hinggangnya Pertongen yang masih belum jelas masa depannya di Tottenham Mikkel Arteta yakin Granit Xhaka bertahan di Arsenal Manager Arsenal Mikkel Arteta menegaskan keyakinan dirinya bahwa gelandang Granit Xhaka Tak akan hinggang ke klub lain pada jendela transfer Januari ini Masa depan Xhaka bersama Arsenal diakini sudah habis Menyusul permusuhan dirinya dengan fans The Gunners Untuk dari masalah tersebut Xhaka diklaim ingin pergi dari Emirates Stadium pada Januari ini Sejumlah klub pun kabarnya siap menampung pemain 27 tahun tersebut Terlepas dari gosip tersebut Arteta merasa yakin Xhaka bakal bertahan di Emirates Stadium Saya rasa dia akan bertahan Dia sangat bagus Saya sangat menyukainya Saya rasa dengan gaya permainannya Kami akan membawanya Dia bisa menjadi pemain yang hebat bagi klub ini Ujar Arteta kepada Gual Internasional Pep Guardiola kabarkan kondisi terkini cedera Aymeric Laporte Manager Manchester City Pep Guardiola memberikan kabar terkini terkait proses pemulihan cedera ICL Yang membekap Aymeric Laporte sejak awal musim ini Laporte sendiri sudah absen sejak Agustus lalu karena mengalami cedera ICL Saat Manchester City menghadapi Brickton dan Hof Albion Berdasarkan hasil pemeriksaan Laporte di predisi akan membutuhkan waktu untuk pulih Hingga awal tahun ini Belakangan Guardiola mengonfirmasi bahwa kondisi Laporte semakin membaik dan diperkirakan akan kembali berlatih Bersama tim utama dalam waktu 7 hingga 10 hari ke depan Kondisi dia terus membaik hingga kini dianya berlatih sendiri namun telah dilakukan di lapangan Ujar Guardiola dilaksan dari Sky Sport News Bintang muda Atlanta jadi rekrutan pertama Juventus di tahun 2020 Dejan Kulusevski telah merampukan kepindahannya ke Juventus yang dilaporkan bernilai 35 juta euro Setelah tiba di fasilitas klub untuk menjalani tes medis Menurut Lagacita Dilosport Kesepakatan untuk Kulusevski dapat meningkat hingga 9 juta euro Lebih lanjut dan dia akan menandatangani kontrak hingga Juni 2024 Pemain berusia 19 tahun itu bergabung dengan Atlanta dari Broma Pokarna pada 2016 Tetapi hanya tampil untuk tim utama 3 kali sebelum dikirim dengan status pinjaman ke Parma untuk musim 2019-2020 Kulusevski telah bersinar di Air Neo Tardini Mencetak 4 gol dan memasuk 7 asis dalam 17 penampilannya di jari A Dan penampilannya tidak luput dari perhatian juara bertahan Italia tentunya Luis Suarez siap tambah durasi kerja di Barcelona Penyerang timnas Uruguay, Luis Suarez masih menikmati karirnya di Barcelona Oleh karena itu, dia siap menambah durasi kerjanya bersama El Barça Namun Barcelona diakini akan mencari striker anyar pada purja transfer Los Suarez ingin menggantikan Suarez yang akan segera berusia 33 tahun Saat ini, kontrak Suarez di KMU akan berakhir pada pusim panas 2021 mendatang Namun Suarez mengaku ingin segera mengadakan pembicaraan dengan pihak klub mengenai kontrak baru Dia yakin bisa memperpanjang durasi kerjanya Saya sangat senang di klub ini Saya selalu memberikan semua yang saya miliki Statistik dan angka yang mendukungnya Kata Suarez kepada Sport Manchester City buka peluang lepas Joao Cancelo Juara bertahan Premier League Manchester City Diwartakan telah membuka peluang untuk melepas Joao Cancelo di awal tahun 2020 ini Seperti kabar yang dilangsir dari Daily Mail Valencia diwartakan tengah menjajaki kemungkinan untuk memulangkan Cancelo ke Estadio Mestala Pada jendela transfer musim dingin di awal tahun ini Los C kabarnya akan mendatangkan Cancelo sebagai pemain pinjaman selama setengah musim Dengan opsi pembelian secara permanen di akhir musim 2019-2020 mendatang Valencia sendiri bukanlah klub yang asing bagi Cancelo Pasalnya sebelum bersinar bersama Inter Milan dan Juventus Tim berjuluk Lelawar Mestala itu pernah dihapelan dalam rentang waktu 2015-2018 Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami Simak terus berita-berita terbaru lainnya Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Terima kasih telah menonton!